Itu mulai dirasakan juga, Kak? Ya, walaupun baru satu hari bisa berkegiatan bersama dengan Presiden Jokowi, saya bisa merasakan langsung bahwa beliau juga ingin secara maksimal menggunakan setiap waktunya menyentuh langsung masyarakat. Seperti kemarin misalnya sebagai ilustrasi, sehari di Sulawesi Utara, itu ada sejumlah kegiatan. Memang membutuhkan energi, waktu, dan juga fokus. Tidak hanya meresmikan bendungan lolak, tetapi juga harus diingat meresmikan itu adalah satu hal. Hal yang jauh lebih kompleks dan besar adalah bagaimana itu semua diawali, mulai perencanaannya, persiapan, eksekusinya dengan berbagai permasalahan, 7-8 tahun baru bisa diresmikan. Jadi dibalik peresmian pasti ada kerja besar. Itu harus kita apresiasi. Yang kedua, meresmikan jalan daerah. Lalu ada lagi bertemu dengan masyarakat para pelaku UMKM di kabupaten yang lain. Jadi terbang naik helikopter di Bitung kemarin, kemudian juga meriksa gudang bulok yang ada di sana, sekaligus juga menyapa masyarakat. Jadi cukup banyak ragam kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan satu hari di sebuah provinsi. Belum lagi lawatan sebelumnya di Sulawesi Selatan dan lain-lain. Jadi saya bisa merasakan bahwa memang pemimpin, saya yakin Presiden Jokowi, termasuk Bapak Prabowo Subianto, jika insya Allah dilantik menjadi Presiden, punya semangat yang sama. Ini juga yang harus bisa menggerakkan yang lain ya. Kalau pemimpinnya juga benar-benar aktif, memimpin bukan hanya di balik meja, tapi juga turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan, evaluasi, sekaligus juga menunjukkan leadership dan juga manajemen di tingkat yang paling strategis. Saya rasa ini akan menggerakkan jajaran kabinet, kementerian, lembaga-lembaga, dan termasuk dari pusat sampai dengan daerah. Sinergi dan kolaborasi yang harus dibangun vertikal dan horizontal ini menurut saya menjadi kunci kerja pemerintahan yang sukses.